SELAP BELUK DUNIA FAUNA SELAP BELUK DUNIA FAUNA Ritual perjodohan ini berhasil jika si betina memberikan jawaban dan respon, dilanjutkan bercengkrama dengan mengadu perut mereka masing-masing. Selain itu, salah satu kebiasaan unik pinguin yang menjadi pertengkaran besar antar pinguin adalah jika seekor ibu pinguin kehilangan anaknya karena tidak bisa bertahan dalam badai besar atau dimakan oleh hewan pemangsa. Jika seekor anak hilang, maka ibu pinguin akan mencuri seekor anak pinguin dari ibu pinguin yang lain. Tingkah laku ini menarik perhatian ilmuwan. Menariknya, pinguin-pinguin betina lain dalam kelompok pinguin tersebut tidak menyukai pencurian ini dan akan menolong dan membela ibu pinguin yang anaknya dicuri. Selanjutnya adalah perilaku unik hewan flatworm atau cacing pipi. Sejauh ini perilaku hewan yang aneh dan kejam ditunjukkan oleh cacing pipi. Cacing pipi dikenal sebagai hewan hermaprodit, yang artinya mereka bisa membuahi atau dibuahi. Pasangan cacing pipi akan bersaing untuk menentukan siapa yang jantan dan betina dalam hal ini. Sebuah proses fence fencing akan menentukan siapa yang menang sebagai penjantan. Peranan menjadi betina akan dilakukan oleh cacing yang dianggap kalah. Dan peranan betina dianggap sulit karena membutuhkan lebih banyak energi dan pengorbanan untuk memelihara telur dan mengembang biakannya. Berikutnya adalah perilaku unik ikan brown trout. Berupanya ikan betina dari jenis brown trout sangat paham untuk memasukkan keinginan untuk bereproduksi. Ikan brown trout betina melakukannya untuk menstimulasi pembuahan yang dilakukan oleh penjantannya. Seakan-akan penjantannya telah berhasil melaksanakan tugasnya. Mungkin bukan perilaku yang aneh untuk manusia. Namun hal ini sangat aneh bila terdengar dapat dilakukan oleh ikan. Trilaku unik lainnya datang dari hewan gajah berupa emosional paling aneh. Gajah memiliki beberapa ritual yang berhubungan dengan sekarat dan kematian. Pada saat mereka berjalan melewati tulang gajah, mereka dapat mengenali bahwa tulang itu milik gajah dari luar koloninya. Kemudian mereka akan membawa daun, tanah, ataupun dahan pohon untuk menutupi bangkai gajah yang sudah mati. Bahkan telah diteliti juga bahwa gajah akan melakukan hal yang sama kepada manusia maupun hewan yang berempati penuh seperti anjing. Hal inilah yang menyebabkan mereka menjadi hewan yang sangat berempati dibandingkan jenis hewan lainnya. Terlaku unik hewan selanjutnya terdapat pada hewan naked mole rat. Kendati hewan ini juga disebut desert mole rat atau sand puppy. Namun hewan ini bukan tikus tanah maupun tikus, melainkan termasuk dalam spesies marmut atau tikus belanda. Hewan ini memiliki fisik yang jelek, bahkan dijuluki sosis gembung bergigi. Perilakunya yang lucu dari naked mole rat ini adalah dapat berlari mundur dan maju dengan kecepatan yang sama walaupun dalam keadaan gelap. Sama dengan ratu lebah, mereka pun punya satu ratu yang dapat bereproduksi dan melahirkan keturunan untuk mempertahankan keistimewaannya dengan cara menyerang betina lainnya sehingga mereka stres. Bila umumnya, kucing merupakan hewan yang takut terhadap air dan biasanya mereka akan tenggelam apabila tercepur ke sungai ataupun selokan besar, namun berbeda dengan kucing jenis Turkish Fan Cat. Kucing jenis ini bukan saja tidak takut terhadap air, bahkan hewan ini sangat suka berenang dan bermain di air. Turkish Fan Cat umumnya berbadan kekar dengan bentuk dagu yang agak sedikit meruncing. Memiliki telinga agak lebar dan berposisi agak lebih berjauhan dibandingkan telinga kucing biasa. Juga bermata lebar dan indah, berbulu lebat, dan mempunyai empat kaki yang bertapak lebar dan kuat. Kucing ini tampil cantik sekaligus perkasa. Kucing ini mempunyai sifat yang mirip seperti anjing, yaitu suka mengekor majikannya. Kucing jenis ini juga suka sekali makan, sehingga bila tak dikontrol pola makannya, kucing ini bisa terlalu gemuk. Ia pun sangat suka bermain pura-pura menggigit dengan sekedar menempelkan giginya di lengan atau tangan untuk menunjukkan rasa sayangnya pada majikannya. Dan perilaku unik hewan yang terakhir adalah perilaku ikan stickelback jantan. Pasalnya, sebagai induk jantan, ikan ini sangat unik dalam mendorong pembiakan sang betina. Ketika masuk pada musim berkembang biak, sang jantan akan beraksi dengan mengeluarkan cairan lengket yang disebut lem stickelback. Setelah mengeluarkan lem, si jantan akan membuat sarang dan mendorong betinanya mengeluarkan telur di sarang tersebut. Uniknya, si jantan ini sangat pelaten dalam mengatur suhu udara dan menjaga agar telur-telurnya terhindar dari kotoran. Dengan mengipasinya sebanyak 400 kipasan per menit sepanjang hari hingga telur menetas. Dan si induk jantan ini akan terus menjaga anak-anaknya dari gangguan pemangsa hingga berusia 1 tahun atau telah mandiri. Pemirsa itulah ketujuh perilaku unik hewan versi on the spot.